Terima kasih Anda pasti bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa sebagai komitmen untuk mengembangkan program desa wisata PLN Udit Induk Distribusi Jawa Barat memberikan bantuan edu wisata Lebah Madu Gunung Guntur di desa wisata Pasawahan Kabupaten Garut. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat desa agar memiliki alternatif mata pencaharian. PLN berkomitmen untuk mengembangkan program desa wisata sesuai dengan Sustainable Development Goals atau tujuan berkelanjutan. Melalui program TJSL-nya, PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat memberikan bantuan pengembangan edu wisata Lebah Madu Gunung Guntur di desa Pasawahan Kabupaten Garut senilai Rp350 juta. General Manager PLN Udit Jawa Barat Agung Nugraha menjelaskan, bantuan melalui program TJSL desa wisata ini bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam percepatan pembangunan dengan mengembangkan pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat berbasis desa serta mempertahankan kualitas lingkungan yang alami. Alhamdulillah hari ini kami PLN menyampaikan TJSL kami berupa program edu wisata Pelembahan Gunung Guntur untuk Kabupaten Garut insya Allah bisa membantu pelestarikan lingkungan maupun meningkatkan perekonomian lapangan pekerja bagi UAMKM terutama pengusaha Lebah Madu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu Bupati Garut Rudi Gunawan mengapresiasi dukungan yang diberikan PLN dalam membangun desa wisata serta perekonomian masyarakat. Diharapkan bantuan ini dapat membantu masyarakat desa agar memiliki alternatif mata pencaharian. Pembangun desa 2022 saya Bupati Garut beserta GF dari PLN Provinsi Jawa Barat melaksanakan TJSL untuk masyarakat di sekitar Gunung Guntur. Ini dibuat untuk kawasan edukasi madu yang dihasilkan dari lebah. Madunya berkualitas tinggi karena lebahnya memakan makanan kalihandra yang dihasilkan dari tanaman kubukan ini. Sehingga ini bukan sembarangan. Ini dikelola dengan profesional oleh tenaga ahli dan komunitas daerah serta PT PLN juga oleh tenaga ahli dari Provinsi Jawa Barat melalui dinas keuntanan melakukan makanan kubukan, meningkatkan kualitas madu. Menjadi bisnis untuk kawasan, untuk mereka yang ada di usia KM yang ada di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat ini merupakan cari desa pasawahan yang dulunya kas jalian pasir. Masyarakat di sini aktivitasnya itu menambang pasir. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada perkembangan dari mulai infrastrukturnya sampai ke seperti sekarang ini. Ini juga saya atas nama kepala desa pasawahan dan juga atas nama diri pribadi Saya mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah melaksanakan CSR-nya di sini. Sekarang ada beberapa kotak itu madu yang bisa dikembangkan dan juga dapat menambah pendapatan di masyarakat. Dengan pengembangan desa wisata diharapkan dapat membantu masyarakat di sekitar eduwisata Lebah Gunung Guntur dan dapat meningkatkan pariwisata Gunung Guntur Kabupaten Garut. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya